Pemirsa kampanyekan bahaya COVID-19, sejumlah komunitas seni di Kabupaten Cianjur memilih tembok pertokohan di jalan raya sebagai media sosialisasi. Lewat seni mural, mereka berpesan kepada warga masyarakat akan pentingnya penggunaan masker, karena selain alat pelindung diri, juga sebagai upaya bersama memutus rantai penyebaran COVID-19. Beragam cara dilakukan semua pihak dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini terus meluas. Tidak saja menjadi tugas pemerintah maupun pihak medis, sosialisasi pencegahan penularan virus corona menjadi tanggung jawab bersama. Seperti yang dilakukan sejumlah komunitas seni di Kabupaten Cianjur yang mengkampanyekan bahaya COVID-19 lewat seni mural. Dinding dan pintu-pintu pertokohan di pusat kota tersebut menjadi ruang kreasi sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Karena selain mempercantik dan meminimalisir aksi vandalisme, karya seni mural yang mereka buat berisi beragam pesan moral. Mulai dari pentingnya menjaga lingkungan, pola hidup bersih dan sehat, hingga penggunaan masker yang saat ini menjadi barang wajib masyarakat saat berada di luar rumah. Untuk dari kita sih, kita bisa melakukan kampanye dengan apa yang kita bisa. Misalkan kita bisa menggambar, kita bisa bikin edukasinya dengan cara menggambar. Kayak seperti gambar yang di belakang itu ada penggunaan masker pada saat lagi bekerja atau seperti apa. Minimal seperti itu. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang kita bisa untuk mengkampanyekan bahwa COVID-19 ini benar-benar berbahaya. Karena si Cianjur ini masih marak ya, masih kronis itu pandalnya. Jadi saya harap dengan adanya teman-teman mural di sini yang memperindah suasana Cianjur itu ada rasa memiliki dari masyarakat juga jadi bisa menjaga. Lewat karya mural, masyarakat dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Jaga jarak antar sesama, sering cuci tangan dan selalu gunakan masker setiap keluar rumah. Selain pesan moral bertemakan COVID-19, ada pun karya mural lainnya tentang kritik sosial hingga karakter toko. Karya seni mural tersebut diharapkan dapat menangkal aksi vandalisme yang masih saja terjadi dan membuat kesan kumuh. Heris Tiawan, Bandung TV